Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Keshi Taufu Kali ini Keshi Taufu akan Menyajikan Cara-cara memasak Trick memasak-masak Pokoknya menu ala PK with Taiwan Selamat menonton Bambang goreng yang renyah Dan enak ya Pertama saya akan kasih Garam ya Kayak gini Terus bawang putih juga Aku jadikan satu aja Yang sudah saya potong-potong Terus saya tambahin sedikit Nijin biar kurih Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya Terakhir ya Itu nanti sedikit aja Tepung beras Biar tambahin Nihah Nanti saya diamkan dulu Biar itu garamnya itu Meresap ya Baru kita tambahin tepung Bambang bawang goreng Motongin ini Tadi sambil Sedikit Luar air mata Tepungnya saya menggunakan Satu sendok makan aja Oke Kita akan aduk Nah Kayak gini ya Oke Kita akan proses Menggoreng Minyak sudah panas Kita masukkan Nanti coulda Kaum selamat menikmati 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 minyak lezat pokoknya ya ada tepung serba guna ati sapi yang sudah cuci bersih iris tipis-tipis seperti ini diolesin tepung kayak gini dibedakan seperti gini ya satu persatu ditempelin sedikit sedikit tepung ini nanti alhasilnya wow sangat hikmat banget ya ini yang makan khusus aku sendiri kali nenek pun cipis satu-dua potong enggak ada yang mana mau orang sini makan kayak gini lu agar majikan gua ada yang mau makan hati sapi seperti ini ini aku dapat resepnya aja di diajak makan tapi dia menggunakan hati batu diajak makan di restoran mana ya pokoknya di restoran mau deket-deket enggak tahu pas ilim-innya atau yang di sebelahnya aku lupa soalnya lewatnya di singkong saya itu nyebrang sana nyebrang sini diajak jalan-jalan terus muter-muter terus diajak makan disitu aku lihat itu gimana caranya bikin aku tanya sama nenekku itu apa aku bagi hati-hati tadi bilang gitu terus di berang-balik aku beli kayak gini oke jangan tanya rasanya cuma dia pakai kecacat aku enggak aku tahu gimana cara membuatnya oke kita ikutin ya terus sampai dilumurin sampai apa ya tertutup ya hati sapinya kayak gini baru bisa digoreng Oh sangat enak empuk pokoknya yang biasa enggak doyan hati sapi itu pasti ketagihan setelah tahu resep ini dong iya kan oke lanjut semua sudah rata dengan tepung kayak gini udah kering udah enggak lengket ya kita goreng panaskan minyak sedikit aja enggak usah banyak-banyak digoreng dengan api kecil masukkan satu persatu kayak gini tunggu sampai kering baru diangkat ditiriskan siap untuk disajikan panaskan 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 selamat menikmati 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 seperti ini seperti ini seperti ini tambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati ini seperti selamat menikmati 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 garam selamat menikmati 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 ada pelan restu selamat menikmati Terus Bakat Sambil Gok emangnya Burinya itu sudah tak buang Dari Kau 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati